Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Gupondoro Channel channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya kali ini saya akan mencoba berbagi tips atau juga cara untuk menggandingkan burung saat lepasan ini terkait dengan pertanyaan atau permintaan dari mas Dana yang meminta agar merpatinya itu ganding saat dilepas gimana tipsnya begini ya mas Dana dan juga teman-teman secara alami merpati itu tipe-tipe ganding ya artinya dia secara alami ganding ya untuk terbang ya itu terbukti saat saya bermain rumahan itu saya juga pernah punya burung yang tipenya susah digandingin tapi pada akhirnya karena kita melatih bersama-sama burung yang lain itu akhirnya jadi ganding padahal merpati itu sudah di polstar ya kalau untuk rumahan kurang sedikit ya kurang sedikit waktu itu ya dia waktu itu udah dilepasan sekitar 5 kilo dia agak susah ngandeng memang dia selalu kalau enggak lebih dulu atau di belakangnya nah itu saya mencoba mencari cara untuk apa agar merpati itu mau ganding itu gimana saya coba beberapa cara dan ternyata yang berhasil itu dengan cara yang apa ya pembelajaran istilahnya jadi caranya walaupun dia udah lepasan jauh apalagi kalau lepasannya belum jauh saya rasa itu lebih cepat menggandengnya jadi merpati itu yang sudah jauh misalnya kita lepaskan juga dengan yang sudah jauh artinya kemungkinan hilangnya itu kecil sekali ya dan biasanya karena naluri pulangnya itu sama sudah pada tingkatan yang sama istilahnya itu dia begitu dilepas pasti akan muter langsung pulang atau muter sampai tinggi langsung pulang gitu ya nanti burung ini saya latih pada kondisi saat dia giring kemudian juga saya latih saya lepas itu dalam kondisi dia angrem bedanya kalau angrem itu cuma dekat paling jauh itu satu kilo tapi kalau pada saat dia giring itu walaupun sampai pol itu bisa tapi yang jelas kita latihan gandengnya itu dari jarak dekat mas dana dan juga teman-teman jadi saat giring mulai dari jarak 10 meter saya mas jadi mudahnya saya gandeng apa saya lepasin sama-sama dikelepak sama-sama terus gitu ya sampai itu pertambahannya tapi cuma dekat-dekat 10 20 50 100 atau 75 dulu atau 100 jaraknya dekat-dekat dulu artinya jangan dipolkan dulu ini latihan gandeng dibiasakan dulu itu barang satu giringan itu digandeng terus mas sama itu terus tapi jangan sama yang lain dulu sama yang misalnya yang susah digandeng itu tritis yang satunya merah itu sama merah itu terus gandeng terus dari jarak dekat kalau dia gak mau gandeng itu kembalikan ke awal lagi biar dia terbiasa gandeng kalau dia udah gandeng dimundurin dilepas lagi gandeng gak kalau gandeng dimundurin lagi kalau gandeng dimundurin lagi nah itu saya coba begitu terus kalau dia gak gandeng saya majukan di tempat yang tadi dia gandeng jadi saya beranggapan waktu itu terbangannya belum bisa ngimbangin itu sambil melatih tenaga yang satu yang tertinggal ataupun melatih dia yang meninggal itu yang lebih dulu itu supaya dia terbiasa untuk ada temannya terbang itu saya gitukan terus mas sampai pol itu akhirnya dia mau gandeng tapi sebelum sampai pol dia sempat ninggal lagi yang merah ini ketinggal saya majukan lagi barang satu kilo saya lepas begitu terus sampai dia mau gandeng rapat sampai di polstar sehabis itu misalnya dia habis dua kiringan gak masalah kiringan ketiganya kita coba gandeng dengan burung yang lain di jarak sekitar seperempat lepasan misalnya lepasannya 4 kilo 1 kilo kita lepas kalau dia udah mau gandeng itu pertanda dia udah mulai mau terbang sama-sama atau terbang gandeng itu dimundurkan sampai pol kalau dia sudah gandeng terus coba lagi dengan burung yang lain asal satu rumah aja nanti baru kalau sudah benar-benar mau gandeng terus sama burung mana aja mau gandeng dilepasin sama burung beda rumah kalau dia mau gandeng itu biasanya berarti dia sudah mulai terbiasa gandeng itu ya mas dana dan juga teman-teman dan juga kalau untuk oh iya tapi penggandengnya itu kalau bisa ya usahakan sekali model-model yang memang dia sudah terbiasa gandeng kalau misalnya dia ditinggal dia akan ngejar gandeng atau kalau dia terbangannya lebih cepat dia akan nunggu temannya supaya bisa gandeng itu ada burung jenis-jenis gitu tipenya kayak tipe ngemong gitu ya ngemong itu mengasuh atau kalau di peristilan sekarang yang burung kolong itu dia tosernya mumpul atau tosernya gitu ya jadi dia tipenya gak andeng ngangkat tinggi baru kasih belajar turun gitu ya kalau untuk di kolongan nah itu yang begitu mas dana cari yang tipe-tipe kalau punya burung yang tipe sukang gandeng itu gandeng itu terus tapi dari jarak dekat ya jangan mentang-mentang udah lepasan satu kilo atau dua kilo langsung dilepaskan di satu kilo atau dua kilo bersama apa langsung-langsung gitu ya jangan tapi dilatih dari dekat kalau perlu dari 10 meter terus mundur-mundur pelan-pelan kalau udah agak jauh baru dilempatin agak jauh bisa yang penting dia nanti satu saat tetap akan gandeng nah tips ini juga sebenarnya bisa dipakai di kolongan kalau misalnya kita pengen yang tipe-tipe gandeng apa yang model-model tostosan gitu ya istilahnya yang model tinggi turun apa balapan gitu rame ya itu juga bisa diterapkan gitu jadi ketika merpati kolongan kita udah polstar misalnya ya di lapak A misalnya kemudian di giringan berikutnya itu dari dekat misalnya dari jarak 100 meter atau 50 meter digandeng digandeng nah biasanya kan kalau di kolongan kalau dia sudah polstar berarti tenaganya udah mulai ada dia udah mulai naik biasanya nah itu dimajukan lagi di jarak 20, 50, 100 150 itu modelnya digandeng supaya selain dia belajar gandeng juga akan terbawa naik kalau tenaganya udah ada dia biasanya akan terbawa naik tinggi makanya diperlukan taser yang model ngemong yang terbangannya tinggi yang dia gampang dikelepek begitu ya mas Dana kurang lebihnya jadi biasakan gandeng dari awal saja maksudnya dari jarak dekat jangan langsung jarak jauh digandeng sebenarnya ada tipe-tipe yang begitu walaupun dia terbangan sering terbang sendiri tetapi karena dia juga sudah berpengalaman sudah ada tenaga jam terbangnya udah banyak biasanya dia juga gandeng tapi kalau kita kepingin punya burung yang dipeng gandeng artinya karena kita kepingin harus gandeng supaya nggak hilang ataupun supaya lihat emosinya pas gandeng pas turun bareng itu gimana yaitu caranya dari jarak dekat itu kemungkinan berhasilnya besar sekali itu mas biasanya nanti satu saat dia akan terbiasa gandeng dan dia jadi mau gandeng lah kecuali kita ingin melatih dia misalnya dia tipe-tipe yang memang sprint bagus susah digandeng ya sendirikan terus saja nanti itu biasanya saat dia udah jadi selalu ninggal selalu terbang sendiri atau mendahului musuh tapi kalau belum jadi kalau misalnya di kolongan terus baru melatih terus sudah minggal terus misalnya tapi kayaknya sulit ya karena jaraknya enggak jauh kemudian apa ya dia tipe-tipe sprint malah nanti merodok terus makanya dibelajarin gandeng supaya dengan tosernya bisa gandeng bisa dibelajari atau dilatih untuk turun kalau dia udah terbiasa begitu terus nanti supaya dia jadi tipe meninggal disendirikan terus tapi kalau belum stabil ya resikonya ya merodok nanti kecuali udah stabil tapi biasanya burung yang stabil itu dia juga suka ngendeng artinya dia tipe-tipe ngendeng walaupun ada juga yang enggak karena mungkin musuhnya enggak kuat ngendengi atau musuhnya masih bingung diameter terus dia bablas juga bisa oke begitu ya mas dana dan juga teman-teman semoga tips ini bisa dicoba dan bisa berhasil pada merpati mas dana yang sedang dilatih ataupun yang sedang belajar ngendeng oke semoga ini bermanfaat akhirnya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih